Ku hormati keputusanmu, apapun Tidak. Buka. Eh, nggak usah pegang-pegang lu. Ini. Kayak lu kasar banget sih deh cowok. Buka, buka helm lu. Tenang, 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 tenang. Jangan-jangan dia super hero pake helm terus. Karena, ini yang jadi pertanyaan adalah... ...peria ini bagaikan... ...Satria Bajah Hitam yang ngomong lepas helmnya. Tidak. Oke. Kenapa mas? Kemati-matian dari tadi kita suruh buka helmnya. Kek kepanasan itu. Lu nggak mau buka. Apakah jangan-jangan memang lu... ...bersalah dan bertanggung jawab atas obat-obatan... ...yang lu bawa di motor lu tadi? Bukti. Bukti, bukti. Obat-obatan apa nih? Karena gini, ya. Ini Rizky ini, kalian kita melaporkan... ...bahwa katanya wanitanya atau pacarnya ini... ...berubah setiap jam 3 sore. Ya, jam 3 sore berubah sampai malam tuh. Jadi pemarah, suka teriak-teriak... ...dan setelah dia menemukan obat-obatan yang tadi ini... ...tiba-tiba ceweknya kabur, Mi. Dia jemput sama cowok yang naik motor ini. Dan si Sylvie cegat... ...kebetulan di motor itu ada obat-obatan yang sama. Jadi obat-obatannya nggak sengaja jatuh gitu. Artinya ada dua kemungkinan nih. Benar. Antara emang dia berubah... ...gara-gara minum obat itu... ...atau emang cuma pura-pura berubah aja. Padahal dia selingkuh sama cowok ini. Dan pertanyaannya obatnya obat apa nih? Nggak, Mak. Ini bisnis saya, Mas. Bisnis? Apa bisnis? Bisnis saya. Buat-buat kalau gue pengen tahu. Itu tadi yang dikunciin, ya? Yang dikunciin nih, dia nih. Amat cowoknya, Ma Rizky. Ya wajar lah kalau dia marah. Orang-orang dikunciin lah bagaimana. Tapi ternyata dia pergi sama cowok lain, Umi. Pergi sama yang pakai helm itu? Ini, Nek. Dia benar-benar safety riding. Iya. Sampai dalam studionya tetap nggak mau dicopot helmnya. Bukan, dia takut ditilang. Kalau ada polisi takut ditilang. Oke, sekarang ayo. Oke, Adele siapa dia? Ya kenal. Ya kenal lah. Kenal apa enggak? Ya udah buka aja helmnya, Mas. Ya lah, buka lah. Nah. Buka dulu topeng, lu. Oh, Allah. Aduh. Ya, tenang, 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 tenang. Tenang, tenang, tenang. Dia mantannya aja, Mas. Obatnya kena buka gue. Wah benar-benar. Emang siapa dia siapa? Dia mantannya Adele, Mas. Mantannya Adele. Wah. Oh, mantannya aja. Merti, Bang. Merti. Oke, ya. Wah, kayak gini gak bisa dibiarkan. Iya, 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 iya. Muti gue. Hei. Oke, iya, iya. Oke. Jadi emang ini mantan lu. Arya lo selingkuh balikan sama mantan lu. Enggak dong, kita belum pacaran kan. Kita belum balikan kan. Oke. Makanya aku minta putus sama dia biar bisa balikan sama dia. Iya. Jadi kan gak ada selingkuh dong, maksudnya. Oke. Eh, tapi kan tadi kamu bilang itu. Eh, tapi kan tadi kamu bilang itu. Biar bisa balikan sama dia. Jadi belum pacaran sama dia. Ya, memang belum berarti gak selingkuh dong. Oke. Ya, tapi kamu tadi nuduh-nuduh pacar kamu yang aneh-aneh ternyata kamu. Ya, tapi emang dia nyatanya ikut acara jodoh-jodohan, Kak. Meskipun kita udah tunangan mau nikah loh. Jadi siapa duluan dong yang salah. Oke, pertanyaannya, kenapa lu udah punya pacar, lu ikut acara jodoh-jodohan itu aja deh. Itu dulu, Mas. Ya, akira-kira apa ya? Karena lu punya pacar. Ya, karena sifat dia berubah dan dia juga lihat selingkuh kan? Lihat. Sifatnya berubah? Iya. Ya, kenapa gak diputusin dulu loh? Baru nyari-jodoh. Dasar. Puturangan apalagi? Oh, bentar, bentar. Bentar. Wait, wait. Dasar cowok. Eh. Nyari ini dulu, nyari cadangan dulu. Kenapa? Gak, cuma itu aja bikin sebel tuh. Dia juga ada main sama pembantu dia sendiri. Lah, selingkuh mau pembantunya sendiri. Kurang, kurang. Oke, yaudah. Nah, ini sama-sama-sama-sama-nya. April. Oke, lo hubungannya sama Adele, mantan? Saya peduli sama dia, Mas. Oke, datang sini mau ngapain? Di sini saya peduli dengan kelakuan dia yang gak benar, Mas. Oke. Gak usah nunjuk-nunjuk. Siapa? Lo gak susah. Lo gak susah. Hei. Oke, sekarang di rumah Uya itu boleh orang berselisih berbeda pendapat. Tapi tujuan kita apa? Benar. Untuk mencari solusi. Benar. Lo masih bersedia di sini gak? Ya, masih lah, Mas. Oke, lo bersedia dari sini gak? Bersedia kamu juga ya. Kita bantu nyelaskan masalah nih. Saya cuma mediator doang. Apapun yang terjadi di sini bukan Aif, bukan komentar. Benar. Bukan ya? Bukan, Mas. Oke, buka aja kita lanjut. Oke. Punya bukti apa? Lo bilang katanya lo punya bukti udah mau ngelindungi, Adele gak bener, Mas. Apa? Kelakuan gak bener. Tapi Adele, Mas. Oke. Kelakunya kayak gini. Dia stress, Mas. Karena calonnya kayak gini, Mas. Lah. Iya. Dia selingkuh, Mas. Lah. Dia suka marah-marah gak jelas, Mas. Dia marah-marah gak jelas. Terganggu, Mas. Pikirannya, Mas. Lo gak usah ngarang. Lo gak usah ngarang. Kenapa? Lo takut ketahuan. Lo usah takut kok. Takut apa emang lo ada bukti ya. Oke, buktinya apa? Mana buktinya bro, Mas? Marah-marah terus. Jajah-jajah. Lo bikin cerita lo. Lo masih bikin sakit hati si Adele ya. Oke, oke. Katanya lo janji mau nikah ya. Masih aja. Mana buktinya? Oke, mana kak? Tunjukin gue dulu. Oke, tenang-tenang. Lo cari. Mana buktinya? Coba coba, boleh gak diiniin, Mas? Oke, oke. Boleh ya, boleh ya. Bersedia ya, oke. Ya gimana gak marah lah, Kak. Orang dia kayak gitu. Ganteng. Eh, ini mah bukan kakak. Ini mah. Iya, dia sama cewek lain. Oh, Mak. Dia sama cewek lain, tau gak? Oke, oke. Lo gak usah tau. Lu liat kaca buktinya nanti. Lo mancing emosi gue aja ya. Lu liat buktinya. Oke, oke. Lihat, oke. Yaudah, kita, oke. Buktinya bisa kita naikin. Oke, foto ya katanya. Cakedot. Oke, kita liat fotonya. Tenang, tenang, tenang. Oh, liat tuh. Oh, oh. Itu siapa lagi? Lu ngaku gak itu siapa? Ya itu temen gue. Itu temen gue, itu temen siapa-siapa. Mana ada sih orang selingung aku. Jelas-jelas ini ada foto cowok ini dengan wanita lain. Lo mau masih ngelak dengan keadaan lo yang mau nikah. Eh, Adel. Eh, yang mau nikahin Adel. Tapi tunggu, tunggu, tunggu. Gue kayaknya inget cewek yang tadi di foto ini kok sama dengan... Eh co, videonya punya? Yang di video itu kan? Lo riset kan? Coba-coba naikin videonya. Oke, gue tau. Ini siapa lo nih? Itu temen gue mas. Bukan selingkuhan? Bukan lah. Kok sama ya dengan yang di video ini? Coba. Yang mana? Oke, 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 oke. Kita putar. Duduk lu, tenang. Lu di sana. Adel di sini. Geser, geser, geser. Biar saya di sini. Jauhan dikit. Jauhan, oke. Oke. Oke, kita naikin. Check it out. Kenapa? 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 Tuh, galau kapan ya? Udah lama banget gak galau. Karena sekarang udah ada dia. Iya, iya dong. Jadi aku gak pernah galau. Tuh, Adel lihat sendiri kan? Kelakuan calon. Oh, oh, oh. Itu sama Adel. Oke, itu gak ada kayak gitu. Iya namanya temen. Lihat itu mau bukti apa lagi? Emang ini temen. Udah lu ngaku kalau lu salah. Udah ada buktinya kan? Adel itu tuh hanya temen aku, Adel. Enggak percaya lah. Masa aku ngebohongin kamu sih? Tapi katanya dia udah gak galau lagi karena udah ada kamu. Tuh, kan? Ini namanya temen ya? Lo kenal sama dia? Ya, iya kenal namanya temen. Tadi cuman temen. Tadi bilang enggak. Tadi jalan seperti itu temen. Oke kan? It's okay. It's okay. It's okay. No problem. Oke. Dan kalau lu ini sakit hati liat kelakuan lu kayak gini. Kebetulan wanita itu, kenapa kita punya videonya? Karena wanita itu udah ada di sini. Hei! Wow, wow, wow. Kok jadi berubah gitu? Naka takut. Kok gelisah sih? Kok? Kita akan langsung aja panggirkan ya. Wanita itu! Kita lihat di frameless. Oke. Iya. Siap. Beneran. Hei! Hei! Lo kok ada di sini sih? Lo gak usah SKSD gitu udah gak usah pengen-pengen gue. Lo kan udah janji sama gue. Janji apa? Udah janji mau pergi hari ini. Lo gak usah halu. Mana mungkin lo janji sama lo? Gue gak halu. Orang gue udah kesini. Gue gak halu. Lo bilang tadi siang. Bilangnya sama gue mau apa? Mau pergi tadi sore. Lo pergi gimana? Lo gak usah SKSD. Lo gak usah SKSD. Kita hanya sebatas temen. Lo ngerti? Lo bilangnya mau pergi makan hari ini. Pergi makan apa? Lo gak halu kok. Ngapain lo gak halu? Lo gak usah SKSD sama gue. Orang lo hanya temen gue kok. Mbak. Mbak namanya siapa? Vivi. Itu temen aku. Siapanya ini? Ini pacar gue. Lo gak usah ngaku. Lo masih mau ngelak ini pacar lo. Dia ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Oke. Kalau emang dia ngaku-ngaku. Apa yang sering lo lakukan berdua dengan dia? Aku tiap hari main sama dia. Jangan sama dia. Main tiktok. Main tiktok? Main story. Main story. Lo gak usah ngarang. Menampil kayak gue main tiktok. Emang kenapa? Eh Mas Uya juga main. Enggak. Aku main. Harga diri gue turun kalau main kayak gitu. Oke yang kayak gimana coba. Tapi lo nyaman kan? Tapi banyak kalau disini loh. Contohin aja. Contohin aja. Gimana coba 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 coba. Ayo coba. Ayo. Oh gini. Ya. Kayak gini. Oh hahaha. Gitu deh pokoknya. Oh gitu. Oh. 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 Gak mungkin lo main. Gitu ya. Video-video begitu. Mana mungkin seorang. Banyak lo. Rizky lo main tiktok kayak gitu. Oke. Oke. Buktinya banyak kok disini. Banyak banget lo disini. Ya udah sekarang gini aja. Lo berdiri. Malah ini di. Kita lakukan yang namanya memory recall. Wuh. Ah. Nah ini apa enggak lo. Emang harus ya. Ya enggak terserah lo sih. Cuman kalau. Lo pengen membuktikan kalau lo enggak. Tuduan mereka enggak bener kan. Lah. Lah ayo emang gue enggak merasa bersalah. Oh berarti bersedia dong. Lah bersedia dong. Lah ayo. Ayo. Ya enggak keberatan ya. Ya enggak keberatan lah. Apapun yang terjadi bukan aib atau privasi bukan. Bukan. Tenang aja. Oke bersedia. Oh iya tanpa pasan. Oke duduk. Oke. Apa-apa ya. Teng 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 teng. Kalau enggak berah. Ya. Oke. Santai santai duduknya santai santai. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Santai. Keluarkan di mulut relax aja. Relax kayak di kompleks. Santai kayak di pantai. Nah itu. Oke disini ada fokus pada. Satu titik di lilin ini. Ya fokus disini. Fokus disini tuh. 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 Sakti mah bisa megang api. Oh panas. Oke. Sakti bang. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan dari hidung. Saat kamu melihat apinya. Kamu fokus pada titik apinya. Saat kamu melihat apinya tiba-tiba membesar seketika di hadapan kamu. Entah kenapa. Tanpa alasan yang jelas. Ya. Kamu. Akan kembali. Ya. Di suatu. Waktu. Di mana. Kamu bersama wanita yang itu. Entah kamu kenal atau tidak kenal. Kamu akan berceritakan sejujurnya. Ya. Oke. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan. Rizky. Iya. Pertanyaannya. Kenal gak? Nama kamu siapa mbak? Vivi. Vivi. Kenal gak dengan Vivi? Iya kenal mas. Kenal? Kenal. Kenal. Tapi tadi kan emang aku kenal. Lo emang katanya gak suka joget-joget. Kayak tadi di handphone video itu gak suka. Ya gue suka sih. Suka. Eh. Kalau lagi kan kak. Kayak gimana emang? Kayak gimana jogetnya? Ya joget yang tiktok yang lagi viral itu. Gimana? Yang enca apa. Coba, coba, coba. Jangan. Tukan men μια. Wah, kasih musiknya. Tuh. Babaan. Tidak ada apa yang merasukimu Hingga kau teginkan Jangan rakan gua kan? Bener kan? Jangan rakan Oh ibu tau Oh ibu juga tau ya bu ya? Oh ibu-ibu pada tau Umi juga tau Oh ibu juga Ibu-ibu pada doyan juga Waduh Ada lagi? Selain lagu tadi ada lagi? Ada sih itu aja Apa? Nggak mungkin ada lagi apa nggak? Oh iya ada lagi Ada lagi? Yang ini yang apa namanya Saya lupa lagu yang gini-gini Oh iya 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 Yang gini-gini bab umur-umur Tiga yang gini Wah umur-umur itu tuh Oh ini Teng-teng Tua Teng-teng 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 Lo gak pernah bohong lo main gue bohong Teng-teng Teng-teng Mas Julia Katanya gak pernah Tapi gak ada yang ngajarin Udah bisa joget Iya kan? Teng-teng Aduh Anak gue main begituan Mini gue main begituan Gimana gue gak apal Oke Tapi intinya lu sering joget bareng Vivi Iya betul Oke Karena kalo gue sama dia, otak gue langsung membaik gitu, jadi ketengah-tengah sih, aku gak ngareng-ngareng kan? Oke, kalo sama Adele gimana emang kalo sama Adele? Penat lah mas, gue apa-apa berantem, apa-apa berantem itu yang bikin gue gak sukanya. Oke, tapi sama Adele beneran sayang gak? Ya, gue sama Adele ya sayang banget lah mas, apa aja yang dia mau gue turutin. Bayangin aja mas, gue udah beli cincin tunangan, nyewa, semua, untuk acara nikah kita, apa sih yang gak buat dia mas? Sayang gak kan? Gue kasih, dia mau apa gue kasih. Tapi lo katanya Adele udah tunangan masih main nyari jodoh. Ya itu dulu mas. Oke, sekarang gini aja deh, terus kenapa kamu katanya kamu jadi stress atau gimana sih? Ya stress lah mas, gimana gak stress? Dia bikin ill feel gue gitu mas, jadi seakan-akan dia tuh kayak sengaja gitu, bikin ill feel gue biar gue gak suka sama dia, gue juga gak ngerti kenapa. Dia bikin ill feel gue, muka dia jelek lah jadi, kan dia cantik tuh aslinya kan? Tiba-tiba muka dia jelek lah apalah, dia di jelek-jelekin. Yang gue aneh itu dia, yang gue bikin gue jijik itu dia pegang ketek terus dikemukain apa sih papa? Itu yang bikin gue jijik. Dia suka? Pegang ketiak. Pegang ketek dia? Iya terus dicuci terus dikemukain. Kemuka siapa? Kemuka dianya lah gimana gak itu. Oh dicium gitu? Eh tapi aku juga suka gitu. Eh kalo dia megang ketek sendiri nyium ketek sendiri, lalu megang ketek gue lu cium. Terus yang kamu takutin apa nih sekarang kalo Adele berubah? Ya makanya gue takut aja dia ninggalin gue. Nah terus juga gue udah bayar DP semua gedung masa iya sih dia ninggalin gue. Udah bayar DP semua? Bayar tuh pake uang mas, bukan pake kertas. Kalo pake kertas sih is oke lah gak apa-apa. Ini pake duit mas, cari duit tuh gak mudah bener gak? Gak bener. Tapi kata Adele emang dulu lo pernah pacaran sama pembantu lo sendiri? Ya enggak lah mana mungkin, harga diri gue jatoh dong kalo kayak gitu. Oh gitu? Harga diri gue jatoh kalo kayak gitu. Jadi gak pernah pacaran sama pembantu? Ya gak pernah ya iseng-iseng aja gitu ya gak pernah lah. Oh iseng-iseng doang? Oh iseng-iseng doang. Oh iseng-iseng doang. Iya gak pernah pacaran cuman iseng-iseng. Oke ya udah kalo begitu fokus pada apinya. Entah kenapa saat apinya mati secara tiba-tiba kamu akan saya kembalikan seperti semua. 3,2,1, tiup. Maswa yang kayak gitu pulang. Ya lu ngakuin semuanya. Udah yang iseng. Udah lu ngaku. Udah apa? Lu ngaku kalo udah ket sama dia. Lah kan itu hanya cilbatan semen. Temen. Ini apa aku. Udah ngaku ya. Lu udah ngaku ya. Temen. Dia sayang banget kalo sama kamu. Iya tapi dia main sama cuman lain. Sampai sama lu. Eh gak bakal nih. Ini pacar gue ya. Gak usah pegang pengen. Lu gak usah. Lu pacar gue. Lu gak usah. Gua sama lu hanya temen. Eh mbak lu jangan kecantilan ya. Apa? Eh gue gak kecantilan ya. Emang gue pacar dia. Lu gak pacar dia. Sayangannya dia mbak. Jadi mbak jangan kecantilan sama cuman. Ini pacar gue ini tunangan gue. Oh ini kenal lu. Iya. Ya sering lu jak jelekin itu. Yang bikin lu stres ini. Oh ini ceweknya. Oh ini. Eh berani-beraninya ya. Lu usah sama gue ya. Ngomongin hubungan kita ke dia. Yang gue gak kenal. Ya bukan kayak gitu sayangnya. Maksudnya kak. Hei waduh. Aduh waduh waduh. Sudah aku bisa jelasin kok. Udah lah. Masih kumalan lu nyakitin gue. Apaan gak usah pegang-pegang. Udah. Gak usah lu gitu deh. Apaan sih. Kita setiap hari bareng kok. Biasanya joget berdua. Emang lu ada punya bukti-bukti lu. Suka joget ting-tok. Ada? Apa kasih kasih saya? Ada apa? Ada mana? Wah dia mah gak suka. Dia mah gak suka ya. Gak suka ya. Gak suka ya. Mana mana ini. Oke 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 oke. Oke oke oke. Nah. Sini yuk duduk yuk duduk yuk. Sini yuk. Boleh diputar momsah ya. Boleh diputar Fi. Boleh. 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 Boleh sendiri. Cuman sama dia aja ya. Boleh diputaraaa. Boleh diputar. ya pokoknya video tiktoknya boleh diputar kan boleh oke ya udah nggak usah pegang-pegang ya tenangin dia enggak menangin juga nggak usah kayak gitu lu kecepatan lu marahin ga usah lu bukan murid lu yang salah udah ngaku deh ya oke apa video apa video aneh boleh 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 coba siapa yang paling lemot diantara kalian yang kameranya paling berantakan kalau yang suka makan siapa yang kalau makan gak habis yang paling cantik diantara kalian siapa yang suka emosian jago nyanyi oh mas ngerti gua oh sebentar Rizky Rizky sebentar kenapa kenapa itu siapa ya dia nih sama berdua jangan bilang ini drama dia untuk gua putus sama dia Wah bisa Wah hebat lo mainnya lo aduh wah oh lo sengaja ya apa maksudnya apa lo deket dengan dia berarti temen lama mas temen lama kok tadi pura-pura gak kenal ya bilangnya oh tetap aja kamu sudah berubah dari dulu maksudnya dia sengaja buat skenario kayak gitu biar gua putus ya sama pacar gua ya bisa jadi yang punya video coba coba jelasin ya Pantetan tadi ketakutan lama lama terus ya coba itu tapi tadi lo berdua bukan tuh iya sih iyalah mirip banget coba gue tanya Apri itu lo berdua bukan tadi tuh sama si Paus tuh itu dua tahun yang lalu Mas gua ngajar lo emang aku ninggalin dia eh ngajak lo buat skenario apa bedanya kamu sama dia iya udah iya udah berubah cewek hehehe iya udah luar aku iya udah luar 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 aduh pada kas gue beli harga diri lo hee Oke ya ampun tempat kita berantakan hari ini Ternyata dia yang ternyata buat skenario kayak gitu biar kita putus lihat kan ternyata dia yang tetap aja kamu ada sama cewek lain kan di belakang aku ya itu dulu tapi kan dia sayang banget sama kamu loh ya kamu juga bisa aja bisa menilai loh Iya mana tuh kalau kamu harusnya udah ketemu Oh cincin udah ketemu lagi udah nggak usah buang-buang itu gua aja pengen dikasih cincin nggak dikasih-kasih udah kode mulu kagak ada tuh pakai lagi lah ayah pakai lagi kok cincin tadi ketemu di mana tadi dibuang yang tadi ya yang dilempar tadi ayo nggak bisa ya helpnya ketinggalan orang kasihan banget orang nggak bisa pulang lempar aja mas lempar aja mas lempar mas aduh udah kan udah kamu pakai lagi aja katanya kalau orang mau ngapain lagi di luar kita ngobrol-ngobrol Arisan ya udah 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 ya ternyata di balik lagi ngambil helmnya ya bener lo tunggu di pengkolan ya udah sekarang kan udah jelasin Iya jadi yang coba buat skenario agar kita putuskan lebih baik kita baikan aja sih buat apa sih kita kayak gitu marah-marah anggap aja itu ujian ya tuh lihat Kakak ini aja bisa ngejelasin loh Tuhan aja maaf-maaf masa hambanya enggak iya bener nggak bayangin lo ya wuuh anak umum kayaknya kamu pakai lagi aja cincin ini Hai kenapa ngertiin perasaan aku juga lah aku sayang sama kamu tapi kenapa aku nggak bisa kenapa 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 nangis dong ya ada alasan yang bikin aku kayak gini Kak tapi dia sayang banget loh sama kamu kamu juga sayang sama dia cuman emang nggak bisa kenapa nampakan mainin dia kan apalagi haa lo ambil dopet gue ya nggak ada co liat ada dopetnya emang nggak nggak ada nggak ada nggak ada alasan tapi aku nggak bisa ngomong kenapa dia lu nggak akan nyakitin dia kan ya enggak lah mana mungkin sih orang gua sayang sama dia tulus bahkan enggak dia tuh sayang sama kamu loh enggak aku tahu cuman emang nggak bisa Kak ini kayak ada yang disembunyikan ya oke gini gimana kalau kita lakukan relaksasi ini relaksasi ini bukan hipnotis saya hanya membuat kalian tenang kalian relax supaya kamu bisa menceritakan segala undek-undek atau yang masih apa ya tertahan di benar diri kalian kamu ada sesuatu tapi nggak tahu cara ngomongnya bener ya oke nggak tahu cara ngomongnya atau gimana ngomongnya mau nggak saya bantu kita relaksasi kamu juga kamu juga berdua untuk lebih baik ya masuknya ya kalau nggak bisa diomongin kita punya cara ambil kertas dong coba sama sama-sama-sama pulpen atau spidol apapun soalnya kalau pasangan itu harus ada komunikasi ya Umi ya oke pegang dulu kertasnya kasihin pegang dulu kertasnya kalian disini aja duduk oke 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 saya pegang punda kalian oke saya pegang punda kanan kalian saya pegang punda kanan kalian oke rasakan disini saja jangan rasakan tekanan yang disini oke entah kenapa saat kalian merasakan tekanan yang luar biasa pada pundak kanan kalian pada sisi kanan kalian entah kenapa secara tiba-tiba kalian akan bisa mengungkapkan semua yang ingin kalian ungkapkan katakan yang ingin kalian katakan jangan katakan yang tidak ingin kamu katakan dan saat kalian ya merasakan tekanan yang luar biasa dari pundak kiri kalian dan juga lepaskan semua amarah dendam benci apapun yang ada di dalam diri kalian oke rasakan tekanannya dan kembali lagi ke sebelah kanan kamu mulai sekarang kalian bisa mengungkapkan segalanya kalau sulit dengan kata-kata katakan dengan tulisan 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 dan tulisan dan sekarang pegang kertasnya ini kamu ada ke sini kamu ada sini saling belakangin ya saya tahu kalian saling cinta namun entah kenapa ada suatu hal yang mengganjal dari kata-kata adil khususnya pertanyaannya adalah apa apa hal yang mengganjal kalian untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius tulis entah itu kata atau kalimat apapun ingat tekanan sebelah kanan tadi di sebelah sini oke tulis-tulis saja satu ketika tulis-tulis katakan jangan ragu-ragu jangan ragu-ragu rasakan tekanan di sebelah kanan saat kalian merasa tekanannya makin dalam artinya kalian akan menuliskan apapun yang mengganjal apapun entah itu adalah sebuah kalimat atau kata apapun oke 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 dan sekarang saya minta kalian untuk melihat ke depan untuk melihat ke depan oke lihat ke depan dan tunjukkan langsung ke depan 3 2 1 apa tuh tulisannya apa sih apa dinda dinda oh dua-duanya sama masuk ya dinda oke dan Rizky menulis dinda banyak sekali kata dinda 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 dan dinda oke artinya mereka menuliskan satu nama yang sama apakah itu siapakah dinda dan kenapa orang ini menjadi ganjalan dalam hubungan mereka selanjutnya kasih komentar kalian ke instagram kita di aturmaui underscore trans tuju atau bisa follow dan komentar di instagram saya di king underscore uya kuya tetap di rumah uya